Terima kasih telah menonton! Ada anak di bawah umur, masih bersekolah, kemudian melahirkan seorang anak. Yang terbaik perempuan, beratnya 1,5 kilogram pada tanggal 15 bulan ini. Ternyata anak tersebut telah dihamili oleh bapak-bapaknya sendiri. 29 Juni 2019, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Geger. Betapa tidak meletup kasus, selama bertahun-tahun seorang bapak menggauli dua putri kandungnya. Bahkan salah satunya telah melahirkan bayi, Sinting. Si bapak Bobrok itu adalah UR alias Asep, umurnya 43 tahun. Asep mengoyak masa depan dua putrinya, sebut saja Lilis dan Kokom. Menikahi neneng sampai punya empat anak, Asep, kerja banting tulang. Ongkos hidup kian tinggi, Asep ganti strategi. Dari menjajah baso tahu, Asep banting setir. Jualan bubur kacang hijau keliling. Sayang, gimana? Kukusan baso tahu-tahunya sudah selesai nggak? Iya ya, sudah selesai kok. Mudah-mudahan hari ini dagangannya waris lah. Iya. Gini, kata koran, kalau suami istri akur, rezekinya bakal ngalir ya. Amin. Amin, sayang. Tapi, aku punya rencana. Gimana kalau kita jualan bubur? Soalnya, bapak jualan bubur dari pagi sampai siang sudah habis. Sedangkan aku dari pagi sampai malam, dan itu tuh belum habis ya. Gimana? Yang, rejeki itu beda-beda. Tapi kalau kamu mau ganti, kita coba besok aja ya. Siapa tahu pintu rejeki yang kita lebih luas. Iya, sayang. Oh ya, jangan lupa ingetin bapak ya. Buat jakat, soalnya dia kan sudah nisab. Ingat loh, jakatnya harus dibayar atuh. Bu, itu lagi, itu lagi. Yang, kenapa sih kamu ribet banget ngurusin jakat orang? Bapak mau usah dibilangin juga tahu, Yang. Yang, kenapa kamu harus marah coba? Aku cuma ngingetin bapak, biar bayar jakatnya. Ya, gara-gara kamu juga. Udah deh, jualan buburnya kamu urus sendiri. Aku nggak mau bantu. Itu ah, cukup marah. Ah! Keuangan keluarga Asep nyatanya masih pas-pasan juga. Duit terus cekak. Neneng bertekad kerja di Arab Saudi, menjadi tenaga kerja wanita. Namun, Asep rupanya tak sepakat. Kamu baru belajar sebentar, udah ngantuk. Yaudah, sekarang kamu masuk ke kamar ya. Nanti malam belajarnya dilanjut lagi. Iya, ibu. Ini bukunya, bawa. Nanti malam belajar lagi ya, ibu. Iya. Assalamualaikum, Yang. Waalaikumsalam, Yang. Iya. Udah beres, alhamdulillah, ya? Sudah, Yang. Alhamdulillah. Oh iya, perut kamu gimana? Masih sakit? Nah, sekarang gini. Kamu duduk. Iya. Iya, airnya. Ini, ya. Makasih, Soin. Alhamdulillah, Yang. Perut aku udah agak mendingan. Daripada yang kemarin-kemarin. Sudah, aku istirahat dulu ya. Besok aku harus jualan. Yang-yang, sebentar. Ada yang mau aku ngomongin. Duduk. Yang, aku mau kerja ke luar negeri jadi TKW. Kemarin ada orang yang datang ke kampung, katanya dia lagi ngumpulin ibu-ibu buat pergi ke Arab. Aku mau ikut, Yang. Yang, Arab tuh jauh. Enggak. Kamu gak boleh pergi. Pokoknya, kamu harus diem di rumah. Enggak boleh. Pergi ke Arab. Kenapa gak boleh? Yang, kalau kamu tinggalin aku, aku gak kuat, Yang. Kalau aku lagi mau gimana? Dan yang aku takutin, kalau kamu pulang dari Arab, tiba-tiba kamu hamil dan punya anak, gimana? Aku gak mau itu terjadi. Pokoknya kamu gak boleh pergi ke Arab. Yang, kamu apa-apaan sih? Aku belum pergi aja, pikiran kamu udah macem-macem. Lagian, kalau masalah cuma uang, aku tuh kerja, Yang. Dan aku kasih sama kamu. Dan aku nafkahi kamu. Oh, Yang kamu maksud itu penghasilan yang sedikit itu, Yang? Hei, zaman sekarang sembako itu naik, Yang. Belum bayar sekolah, belum bayar listrik, belum bayar ini itu. Nggak cukup. Yang, kita punya anak. Aku gak mau, kamu tinggalin anak kita. Aku gak mau tahu. Keputusan aku udah pulang. Kamu tuh kalau diterimain suami, selalu bantah. Dasar, istri duhakam. Yang, 10 tahun aku rumah tangan sama kamu, gak sekali dua kali kamu pukul aku, Yang. Mulai saat ini, aku minta cerai sama kamu. Minta cerai. Yang, penyebabnya dia mau keluar, kerja di luar, sedangkan saya mau tetap di rumah, gitu. Jadi, waktu itu saya gak kuat, gitu. Kalau ditinggal sama istri. Permasalahannya karena si istri ini ingin berangkat ke luar negeri untuk bekerja, menjadi TKW. Namun ditolak oleh si pelaku. Dalam bahasa yang disampaikan kepada penyidik, saya masih bisa menghidupi kamu. Jadi, tidak perlu untuk bekerja. Sejak cerai, Asep tinggal bertiga dengan dua anak perempuannya, Lilis dan Kokom. Dua anak lainnya ikut sang ibu kembali ke rumah orang tua, sekira 500 meter dari rumah Asep jaraknya. Assalamualaikum, Bapak. Lilis, Kokom, udah pulang? Udah, Pak. Aduh, anak Bapak yang satu ini manja. Pak, Pak. Nanti Lilis ada permatematika, Pak. Ajar Lilis, ya? Pastinya, pasti Bapak ajarin, ya. Tapi ingat, sebelum kamu mengerjain tugas, kamu mandi, terus makan, ya. Ayo. Tapi, Pak, Kokom mau main dulu. Ayo, Teh, kita main. Ayo, Kong. Ayo, mainkan dulu, ya. Lilis, Kokom. Nanti, Teh, taruh pas. Mandi dulu, Pak. Iya, nanti, Pak. Nanti aja, Pak. Main dulu. Ayo, udah, udah. Sembilan tahun tanpa istri, Asep gagal mengendalikan birahi. Lilis yang kala itu umur sebelas jadi sasaran pelampias. Asep menggauli Lilis dengan Kokom ada di kamar yang sama. Edan. Lilis, kamu belum tidur? Belum, Pak. Kenapa kamu belum tidur? Lilis belum bisa tidur. Lilis maunya diceritain sama Bapak. Dia ada yang bisa tidur. Iya, Pak. Yaudah, Bapak ceritain sesuatu buat kamu, ya. Iya, Pak. Waktu itu, Bapak kenal sama Ibu, dikenalin sama temen Bapak. Bapak kenal Ibu, dikondamin. Ibu cantik banget. Bapak langsung menghampiri Ibu, dan Bapak ngajak kenalan. Gak lama, Bapak pacaran sama Ibu. Pak, Bapak mau ngapain, Pak? Bapak mau ngapain? Melilis diam. Melilis jangan bersuara. Nanti si Kokom bangun. Ya, semua tiduran. Udah tiduran, saya punya hasrat begitu, karena saya tertarik, ya begitu saja. Bapak cicin, Ya, saya kayak bilang, saya gak kuat, gitu. Anak bilang, Udah Bapak cicin, ya saya terus saja. Anak juga mengakui bahwa pertama kalinya dia dipaksa, diancam, diancam akan dikerasi, terus dia juga tidak berdaya, mau teriak juga merasa tidak enak, karena itu orang tuanya, gitu. Biar aksinya tak terbongkar, kepada Lilis ancaman Asep terus ditebar. Si darah belia, terang saja tak berdaya. Aduh, anak bapak yang satu ini, kerjanya selfie aja. Lilis, awas kamu. Sampai-sampai kamu cerita, tentang kelakuan bapak ke kamu, anak ibu kamu, lihat kamu. Iya, Pak. Ya, saya bapak cerita ke siapapun. Bapak kasih tahu sama kamu, apa yang bapak perbuat ke kamu, itu sebenarnya hal biasa. dan itu sebenarnya hal-hal yang dihalalkan. Ingat, sampai kamu berani melapor, dan bapak ketahuan, bapak hajar kamu. Iya, Pak. Paham kamu? Iya, Pak. Ya udah, bapak pergi. Setelahnya kan, tentunya, tidak dipaksa gitu. Tapi dengan, perkataan-perkataan tipu muslihat, sehingga membuat, persepsi anak, tentang perbuatan seperti itu, itu sebagai hal yang murah. Dua tahun, meniduri Lilis, bejat asep kian meraja. Ini dia, asep berikutnya, menggilir kokom. Durjana. Padahal, ada Lilis diantara mereka. Turutin kemauan bapak sekarang. Bang, gak mau, Bang. Kom takut. Kom, yang bapak lakuin ini, itu halal. Sampai kamu gak mau, bapak pukul. Gimana? ada pengakuan lagi, bahwa anak ketiganya pun sama, maksudah pernah disetubi oleh bapaknya. Lilis, tak berani cerita kepada sesiapa, pun kepada sang ibunda. Kokom, begitu juga. Dua perempuan belia bersaudara, tiada berkata-kata. Takut oleh ancaman asep bapaknya, Lilis dan kokom, sepenuh tenaga, memendam rahasia. Jualannya juga gak laku. Ya, begitulah kalau jahat sama istri. Memang kamu tahu kabar dari si asep, dari siapa? Kok bisa tahu? Ya, aku dengar dari tetangga aja sih, Bu. Untung aja, kamu pisah sama dia, Neng. Memang waktu kehidupan kamu, jadi istrinya dia itu, kamu tuh gak terjamin. tapi emang lebih baik begini, Neng. Wajah kamu juga sekarang, lebih ceria. Ibu, ini kan sekarang udah gak tertekan lagi. Iya kan? Iya kan? Liz, iya, Bu. Bapak kamu masih, ngurusin kamu sama hukum, kan? Apa, Bapak kamu masih kelurang, gak pergi-pergi begitu? Enggak, Bu. Bapak tuh baik banget. Bapak nih ya, suka masakian Lili sama koko masakan. Iya, koko juga sering diajarin ngaji sama kak Lili. Kamu suka dimarahin? Enggak, enggak, Nek. Pokoknya, kalau bapak macem-macem, kalian cerita sama ibu ya. Iya, siap. Si, kamu gak ngejemuk bapak kamu. Emangnya kamu gak kangen sama bapak? Enggak lah, Bu. Sekalian lebaran anjing, Mau coklatnya? Iya, Bu. Makan dong kuenya, Tur. Silis. Ini mau mandi ya, Bu. Nek, sirupnya gak ada, Nek? Gak ada. Hal ini, tidak diketahui oleh, ibu kandunya. Jadi si anak, tidak menyampaikan, perihal, peristiwa yang dia alami, dalam menentang waktu yang cukup lama. Bertahun-tahun menduda, Asep bukannya tak mau menikah lagi. Lagi-lagi, cekak duit yang jadi biang keladi. Asep minder, tiada modal buat meminang calon istri. Bagaimana kabarnya, Pak Asep? Alhamdulillah baik pada diri. Iya. Buntun ya, Pak Asep. Saya mau tanya. Tapi, Pak Asep jangan tersinggung ya. Kalian nawan, Pak Dodi? Begini, Pak Asep. Saya akan melihat selama ini, Pak Asep itu sendiri ya. Apa gak ada keinginan, ingin menikah lagi? Kirain Pak Dodi mau nanya apa? Kalau keinginan menikah sih, saya ada, Pak Dodi. Tapi, saya kan orang biasa. Lagian, saya juga kan Buddha. Mana saya harus menghidupi empat orang anak, padahal ini. Jangan merendah gitu, Pak Asep. Pak Asep, Pak. Salatnya rajin di sini, ibadahnya rajin. Mana cakep dah, ibadahnya. Itu nilai plus buat Pak Asep. Betul, Pak Asep. Meskipun tidak berkelimpahan, tapi kalau saya lihatkan, Pak Asep itu sayang sama keluarga, sayang sama anak. Salut saya, Pak. Bapak-bapak ini terlalu berlebihan sama saya. Saya kan orang biasa aja, Pak. Bagaimana kalau saya jodohin sama adik saya, Pak Asep? Dia ditinggal suaminya, dia juga rajin sholatnya, Pak Asep. Cocok banget dah sama Pak Asep. Soleh dan soleha gitu. Aduh, kalau menikah, saya tuh ingin banget, Pak, sebenarnya. Tapi, saya tuh belum punya modal yang cukup, Pak. Jadi, saya harus nabung dulu, Pak, untuk baya nikah. Iya, tapi kan. Bisa menikah dengan cara saudara. Tanah, Pak Asep. Iya, Pak Asep. Emangnya, Pak Asep, bisa tahan gitu, nggak? Ternyata. Iya, iya. Tapi, saya usahakan buat, cari modal dulu, ya, Pak. Semoga kancar dah, Pak. Semoga, semoga. Ya, sudah. Saya ditunggu sama anak-anak saya. Saya paham itu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suka, Pak. Ayo. Pernah, malahanan, suka ada yang menawarin, gitu. Sudah aja kawin sama adik saya. Sudah saya, lalu ada lagi, sudah saja kawin sama anak saya, biar selamat aja. Saya waktu itu, ngumpulin uangnya, susah banget, karena habis sama anak, terus. Kesan tetangga, tentang seorang Asep yang soleh, boleh jadi benar adanya. Masih ada buku, ya, Pak? Iya, Pak. Masih ada. Sisa satu, khusus buat bapak. Wah, tuh, main pangkudah habis. Iya, Alhamdulillah, Pak. Rezeki saya hari ini. Tunggu sebentar, Pak, ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Ini saya banyakin, Pak. Terima kasih. Khusus buat pembeli terakhir, ya, Pak. Ini, Pak, bubur kacang hijilnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak, ya. Iya, iya. Alhamdulillah, Hari ini dayangan aku semua. Ya Allah, Azam. Sebaiknya, saya sholat dan wiritan dulu. Takutnya, gak sempat di rumah. Getol ibadah adalah citra seorang asep yang tertangkap oleh orang lain. Namun, kelakuan Jahana menggauli dua putrinya ternyata tak kunjung berhenti. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikum salam. Anak-anak Bapak, aku baru pulang ngaji, ya? Iya, Pak. Tumben lama, kemana dulu? Tadi abis tidur dengan nenek, Pak. Oh. Bapak lagi ngapain? Bapak baru sesolat, Isya. Kalian udah pada sholat? Udah, Pak. Ya sudah, sekarang kalian tidur duluan, nih. Bapak mau nyiapin ketan sama kacang dulu, ya? Udah jualan besok. Ayu, teh. Ya. Yaudah, Pak. Kita tidur dulu. Terakhir dilakukan tertanggal 13 Juni 2019, artinya dua hari sebelum anak korban ini melahirkan. Sekira September 2018, Lilis berbadan dua. Kehamilan Lilis tak diketahui sesiapa. Hanya Asep yang sudah menduga. Pak, Lilis sakit. Jangan-jangan, Lilis ninta. Lilis? Kamu, teh, kenapa? Loh, Pak, Bobi. Pak, Lilis sakit. Min mau obat dulu, aku. Barangkali, kamu masuk angin. Atau mungkin, makamu kambuh. Iya, benar kata bibi kamu. Mungkin cuma masuk angin, ya, Bi. Ya, iya. Ya, sudah, Bi. Kalau gitu, kita bawa Lilis ke dalam saja. Kita obatin di dalam. Ayo, Lilis. Ayo. Perasaan waktu muntah-muntah, saya, aduh, kayaknya ini udah hidam, gitu. Udah ada, gitu. Ya, saya enggak apa-apain. Enggak periksa. Cuma dikasih obat sama adik saya. Berangkali masuk angin atau penyakit, ma. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dua minggu sebelum Lilis melahirkan di rumah Aset, empat anaknya kumpul berhari raya. Lilis hamil tua, namun sanak saudara tiada yang curiga. Asik banget. Tete, kok minta maaf ya kalau kok-kok sering ngelawan Tete, kok dibilangin. Iya, kok minta maaf ya. Kalau ada salah. Iya, Tete. Semoga coba ya, Tete. Kenal-kenal Tete, Cite. Gantin anak ya, Tete. Iya, anak. Ya ampun, kangen banget sama kalian. Tete sih jarang kesihkan. Hei. Kamu, kamu gembukan ya? Iya, maaf. Tete lagi masuk ke tumbuhan. Oh, jadi dikasih makan banyak sama bapak. Oh, gitu. Lilis. Lilis. Asik. Nanti sebelum pulang, makan dulu ya. Ya, Pak. Nggak bisa. Soalnya sih ditunggu sama nenek sama ibu. Kalau gitu, Asik mau komit pulang dulu ya. Tapi ini, ini, Pak. Ada duit. Banyak apa, Pak. Lumayan, kan, Pak. Soalnya, bosnya Asik itu kalau lebaran, suka ngasih duit lebih. Tapi juga ada sembako buat bapak. Buat keperluan di rumah. Ini udah kalau gitu. Tuh, jadi nge-reportin Asik begini? Nggak, Pak. Santai aja. Ya udah, semoga rejekinya Asik makin lancar ya. Amin. Makasih ya, Pak. Yaudah, pamit pulang dulu ya, Pak. Kamu juga kalian semuanya ditungguin loh sama ibu sama nenek. Cepetan kesempatan ya. Siap, te. Gati ya, te. Pinter-pinter ya sekolahnya. Pak. Bersambungan ya, Pak. Waalaikumsalam. Ayo makan lagi, bro. Ayo makan yang banyak. Agak beda, agak beda. Agak beda. Kelihatannya agak beda. Gendul. Baru dua hari, turjanya ya. Tahu-tahu udah melahirkan. Ada kabar udah melahirkan. Lilis berhubungan sama bapak. Dan ini anak bapak. Dan cucu bapak. Astagfirullahaladzim, Lilis! Sakit, Pak. 15 Juni 2019, aksi keji Asep terkuat setelah Lilis melahirkan anak. Asep punya cucu dari anak kandungnya. Benar, benar gila. Kenapa sabar ya? Tawakan sama Allah. Aku yakin kamu kuat, Bus. Tarik nafas, Bu. Dikit lagi, Bu. Dorong, Bu. Ayo, Kamis. Ayo, Bu. Dikit lagi, Bu. Dorong, Bu. Kamis. Yang kuat. Yang kuat. Yang kuat. Alhamdulillah, Pak, Bu. Anaknya lahir dengan sehat dan normal. Bayinya perempuan. Selamat ya, Pak. Bu. Makasih, Yesus, ya. Ya, sama-sama, Pak. Bayinya sudah lahir, Bus. Allah, Tuhan. Anakku cantik banget. Mirip dengan bapak. Tahunya dia mau, Pak, sakit perut. Ya, saya bawa ke bidan. Setelah di bidan, Oh, ini mau melahirkan. Sudah pembukaan empat. Gitu. Saya kaget. Kita dapet informasinya justru dari RSUD Kabupaten Garut ya. Ada anak di bawah umur, masih bersekolah, kemudian melahirkan seorang anak. Ya, sebagai perempuan, beratnya satu setengah kilogram pada tanggal 15 bingung. Kabar Lilis melahirkan cepat tersiar. Sang ibu buru-buru mencecar. Lilis bungkam. Seminggu kemudian, Lilis baru belak-belakan. Asep si bapak kandung adalah juga bapak bayinya. Lilis, kamu jangan diam aja, Atul. Tolong kasih tahu ibu. Ibu gak akan marah sama kamu. Karena laki-laki ini harus bertanggung jawab. Siapa bapak dari bayi ini, Lilis? Ayo jawab, Lilis. Bapakmu. Lilis berhubungan sama bapak. Dan ini anak bapak. Dan cucu bapak. Astagfirullah, Azim Lilis! Bapakmu bener-bener, ya? Gak terang luas! Maafin, Lilis, bu. Ya Allah, Lilis. Maafin ibu, ya, Lilis. Karena ibu gak berhatian sama kamu. Sampai kamu hamil pun, ibu juga gak tahu. Sekali lagi ibu minta maaf, ya. Kamu tenang, ya, sayangnya. Urusan bapak, biar ibu yang ibu laporin ke polisi. Kemudian. Sekali lagi. Sudah, tidak bisa menghitung lagi ya berapa kali. Karena retan waktunya anak kedua ini dari 2015 sampai 2019. Anak yang ketiga ini dari 2017 sampai 2019. Dua pekan paska Lilis beranak, Asep diringkus di rumahnya. Pak, anak mau jajan, minta duit, pak. Ya ampun, anak. Kamu ke kerjanya jajan, woy. Bapak tete pusing sama kamu. Yaudah tuh. Nih, bapak punya uang 2 ribu. Buat kamu, ya. Asik, makasih ya, pak. Iya, hati-hati ya. Iya, pak. Sama sore. Bapak benar, Anda yang bernama Bapak Asep, penjual bubur kacang hijau? Iya, pak. Saya sendiri, pak. Ada apa enggak? Mohon maaf, pak. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang. Tidak maaf, pak. Saya salah, salah saya apa, pak? Kami telah mendapat laporan bahwa Anda sudah menghamili anak kandung Anda sendiri. Bahkan sampai melahirkan. Memang, kalau bapak mau tangkap saya, Sifat, pak. Bawa deh. Siap, tak. Bapak, bapak mau kemana, pak? Bapak, bapak mau di bawah mana, pak? Bapak. Asep sempat menukil ayat suci untuk pembenaran kelakuan bobroknya. Bahwa dengan budak, perbuatannya dibolehkan. Namun kemudian pembelan itu gampang saja terbantahkan. Nyata-nyata, dangkalnya pemahaman agama dari seorang Asep. Ada terjamahnya ada kalimat budak. Sementara kalimat budak, bahasa Sundanya itu ada anak. Padahal budak di situ bukan bahasa Sunda. Kalau diterapkan pasal 76D, junto 81, ayat 1 dan 3. Pasal 76E, junto 82, ayat 1 dan 2. Undang-undang RI nomor 35 tentang pelindungan anak. Dan junto pasal 64 yang dilakukan berulang kali. Ya, masa kurungan, ancaman kurungan antara 5 sampai 15. Plus sepertiga ancaman kurungan dikarenakan dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Ya, saya memang rasa bersalah sekarang. Takut sama ajab, Allah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!